Intro Dari koran bekas hingga menghasilkan produk kerajinan Dari barang bernilai rendah hingga menghasilkan jutaan rupiah Pernah-pernah yang ada di selama rancagi ini bentuknya selalu inovatif ya mbak Ini aku juga dari tadi penasaran nih dari luar ngeliat ini ada Ini sebenernya apa sih fungsinya mbak? Ini buat lari basket Oh dan ini mendapatkan penghargaan dari Inakraf Ya Inakraf Paling baru ya 2017 Salam Rancage adalah sebuah social enterprise Yang mengolah limbah kertas koran dengan memberdayakan para ibu rumah tangga Didirikan tahun 2012 oleh Alignur Naluri Widianti dan rekannya Tri Permana Dewi Kini salam rancage telah memberdayakan 97 ibu rumah tangga di wilayah Jakarta, Bogor dan Bandung Harapannya mereka akan lebih percaya diri dan berdaya membantu perekonomian keluarga Oke Mbak Aling, sebetulnya apa sih yang dilakukan oleh salam rancage ini? Jadi salam rancage ini sebuah social enterprise, sebuah enterprise wira usaha yang bertujuan besarnya membangun kemanfaatan sosial di masyarakat sekitar kami khususnya perempuan Tujuan besarnya, ending goalsnya adalah membuat benefit dari bisnis ini bisa menjadi sebuah kemanfaatan sosial di masyarakat Saat ini masih di segmennya lebih di craft Craftnya sendiri lebih segmennya lebih sempit lagi dengan recycle craft Karena kami punya tujuan ikut berkontribusi menyelaraskan lingkungan, menyelamatkan alam Sehingga mengambil ceruk di recycle craft Ibu-ibu atau perempuan yang diberdayakan disini, mereka siapa? Latar belakangnya apa? Mereka pada dasarnya adalah ibu-ibu rumah tangga biasa yang hidup di tengah perkotaan namun memiliki sedikit banyak keterbatasan Mereka statusnya sebagai pengrajin kami, bergabung bersama kami di tim produksi Tetapi pada dasarnya behind-nya, behind proses activity-nya mereka adalah Mereka belajar banyak tentang nilai-nilai Nilai-nilai kejujuran, kesungguhan, konsistensi, kerjasama Dan nilai-nilai itu akhirnya membuat mereka kita stimulasi melakukan kontribusi terhadap lingkungan sekitarnya Kalau nominal mungkin juga bukan sesuatu yang wah-wah banget ya Tidak langsung jadi kaya juga setelah bergabung dengan kami Tetapi yang lebih priceless dari itu adalah ketika mereka menghasilkan uang yang cukup layak atas segala effort mereka Itu dignity-nya tumbuh, itu rasa kebanggaannya tumbuh, pride-nya tumbuh Dan rasa kebanggaan, rasa kebahagiaan, rasa pemenuhan damai-nya jiwa itu terpenuhi Maka mereka akan menjadi pribadi-pribadi yang lebih bahagia Dari lebih bahagia itu mereka jadi lebih kontributif gitu Ini berarti apakah profit yang didapatkan oleh Salam Rancage ini akhirnya dikontribusikan kembali seluruhnya ke mereka atau seperti apa? Betul, jadi seluruh profit yang kita dapatkan itu kita dedikasikan kembali untuk membangun kemanfaatan sosial tadi Jadi di samping dalam skema produksi mereka mendapatkan benefit finansial Dalam skema kontribusi, kami menyebutnya proyek kontribusi Dalam skema proyek kontribusi mereka juga mendapat support dari keuntungan bisnis yang kami terima Jadi kami sebagai para pemilik Salam Rancage sudah mendeklar tidak mengambil profit dari bisnis ini Kegiatan bisnis sosial Salam Rancage berawal dari pengelolaan bank sampah milik sekolah Alam Bogor Dan terletak di wilayah tanah baru Bogor Utara Jawa Barat Ide awal itu terus berkembang hingga kini dan terus membuahkan manfaat positif Tidak hanya bagi para ibu yang menjadi mitra, tetapi juga para siswa sekolah Alam sendiri Salam Rancage ini juga dimanfaatkan sebagai media pembelajarannya anak-anak Jadi banyak hal yang bisa digali, bisa dikolaborasikan dari kegiatan pendidikan Dengan kegiatan yang dilakukan oleh Salam Rancage Harapannya Salam Rancage ini tetap tawaduk dengan visi utamanya Yaitu memperluas nilai kebermanfaatannya Kemudian bergerak dalam hal kebaikan tentunya Dalam pendampingan pemberdayaan masyarakat Lima tahun berjalan Salam Rancage Adakah mungkin hal-hal yang mungkin di awal menjadi kendala Yang mungkin sekarang karena berjalannya waktu Sudah tahu bagaimana cara mengatasi Mungkin bisa di-share ke kita Sebenarnya kendala di awal adalah menumbuhkan kepercayaan ibu-ibu itu sendiri Itu yang paling sulit Yang paling sulit itu Karena belum ada bukti bahwa apa yang kami cita-citakan itu akan menjadi kebaikan untuk mereka Jadi dalam satu tahun hasilnya hanya dua orang ibu-ibu gitu ya Tetapi ketika dua ini jadi mereka melihat Oh ternyata betul ya Mereka menjadi pribadi yang lebih baik ketika bergabung dengan Salam Rancage Malah cenderung sekarang kita kewalahan gitu Banyak sekali yang ingin Udah ngantri pengen gabung Oh pengen gabung Hanya kita terbatas di kemampuan produksi kita memang belum bisa terlalu banyak Karena volume bisnisnya juga kan harus banyak untuk bisa mengakomodir tim produksi yang lebih banyak gitu Karena bagi kami prinsipnya kan semua harus berjalan berkelanjutan Termasuk impact dengan ibu-ibu ini juga harus berkelanjutan Ibaratnya tadi seperti kita mengepakkan sayap burung ya Kalau burung satu sayap kan nggak bisa Di Rancage itu sayapnya dua Satu sayap bisnis tadi sayap usahanya Kedua adalah sayap impactnya Sayap impact tidak akan luas kalau sayap bisnisnya tidak besar Nah kemudian sayap bisnis juga mungkin bisa besar Tapi kalau tanpa impact berarti mengkhianati tujuan awal ini didirikan Kalau kebahasa kami bilang nggak berkah nanti gitu ya Baling seperti yang sudah tadi disampaikan kalau Salam Rancage ini ada memang sebuah bisnis Tapi juga tidak melupakan sisi sosial begitu bahkan tadi profit dari Salam Rancage juga dikontribusikan kembali untuk para ibu-ibu tadi yang diperdayakan dan juga untuk lingkungannya Ini sebetulnya punya kepedulian sosial awalnya muncul dari mana sih? Apakah ada orang yang mungkin menjadi teladan atau mungkin emang dicontoh oleh Mbak Aling disini? Secara personal memang beberapa ada secara pribadi saya sendiri ada beberapa sosok yang menginspirasi saya untuk bertahan di Salam Rancage gitu ya Bagaimana bagaimana ternyata bagi saya mengambil pelajaran dari beberapa orang bahwa menjadi hebat itu keren Tetapi yang lebih keren adalah ketika bisa kehebatannya itu menjadi manfaat bagi orang lain sehingga mengebatkan orang lain juga gitu Kemudian titik baliknya sebetulnya kalau boleh saya cerita gitu ya secara pribadi dulu ketika mengalami sakit Yang di dalam sakit itu ada proses pergulatan emosi ya karena yang paling berat itu bukan sakitnya Tapi ternyata merasa tidak bergunanya, merasa tidak sebebas biasanya gitu Dari situ saya belajar makna tentang ketangguhan bahwa ketika saya secara pribadi melatih ketangguhan saya dengan ketangguhan itu akhirnya saya bisa bangkit dan kembali beraktifitas seperti semula Dulu saya tidak bisa berjalan mas, hampir satu enam bulanan tidak bisa berjalan dan itu beberapa kali berulang Ketangguhan itu yang membuat akhirnya saya menemukan titik balik bahwa perempuan-perempuan Indonesia itu harus menyadari kembali bahwa dirinya tangguh Kalau perempuan sudah menyadari dirinya tangguh maka selesai masalah Bisa menjadi apapun yang sebetulnya dia cita-citakan Yang dia cita-citakan gitu Akhirnya itu juga yang ditularkan ya semangat kepada ibu-ibu yang ada di belakang salam rancage Saya sudah merasakan betapa indahnya ketika saya menyadari bahwa saya juga seseorang yang cukup tangguh gitu Betapa indahnya kalau proses itu juga dialami oleh perempuan-perempuan yang lain sehingga mereka bisa bangkit dengan potensi mereka sendiri gitu Kemudian perasaan Mbak Aling dan teman-teman melihat mereka bisa Wah itu Apa ya menjadi lebih berdaya lah sekarang ini seperti apa perasaannya Itu pengalaman yang luar biasa Menginspirasi kami semua Suatu sore ada seorang ibu yang datang ke depan rumah saya Membunyikan klakson motor cukup keras gitu Saya pikir ini ada apa kemudian saya tergopoh-gopoh keluar dan melihat dia tersenyum Tanpa bicara saya sudah mengerti bahwa dia baru membeli motor baru untuk suaminya yang seorang driver ojek gitu ya Dari uang hasil menganyam dia membelikan suaminya sebuah motor Bukan perkara motornya tetapi saya melihat di binar matanya bagaimana beliau merasa bangga Bahwa ini persembahan saya untuk keluarga ini persembahan saya untuk membuat keluarga saya lebih bahagia Perempuan itu tangguh dan perempuan tangguh mampu mengubah negeri ini Inilah yang menjadi keyakinan Alin Nurnaluri Widianti Salah satu pendiri dan CEO Salam Rancage Dengan pengetahuan dan kemampuan yang ia miliki Perempuan kelahiran Bogor 2 Februari 1982 ini terus memotivasi para ibu rumah tangga Yang menjadi mitra Salam Rancage Sehingga mereka dapat terus berdaya dan mampu membanggakan keluarga Yang menjadi cita-cita atau goals dari Salam Rancage ini Istilahnya namanya adalah selaras finansial, selaras sosial, dan selaras lingkungan Apa maknanya sih mbak? Bagi kami sangat meyakini bahwa hidup yang bahagia, kehidupan yang damai, kehidupan yang menenangkan Itu adalah kehidupan yang selaras di segala sisinya Nah selaras itu seimbang di segala sisinya Kemudian kami mengejauhan tahkan keselarasan itu ke dalam tiga kelompok secara finansial Selaras bukan berlebih ya Bukan berlebih artinya kita bahagia itu setelah menjadi kaya Bukan tetapi pada saat kehidupan finansial kita selaras lebih tenang Nah kemudian kehidupan sosial bagaimana hubungan kita dengan komunitas, dengan tetangga, dengan manusia lainnya Ketika tercapai keselarasan tidak banyak gesekan, konflik, dan sebagainya Itu kehidupan yang lebih menenteramkan Yang ketiga adalah selaras dengan alam atau selaras dengan lingkungan Kalau kita bisa menghormati lingkungan dengan sebaik-baiknya penghormatan Keselarasan dengan lingkungan diperoleh Maka mungkin bencana alam akan berkurang Bencana lingkungan berkurang Sehingga kita pun bisa menikmati kehidupan dengan lebih damai Jadi orang kadang suka melihat ini seperti proses produksi biasa menganyam koran Pada dasarnya bukan hanya sekedar menganyam koran Tapi menganyam keselarasan Menganyam keselarasan, menarik sekali Itu tersirat juga gak sih dari produk-produk yang dihasilkan? Oh iya, karena kami tadi harus tujuannya selaras dengan lingkungan Maka seluruh semikal yang kami gunakan adalah semikal yang ramah lingkungan Termasuk proses produksinya juga harus proses produksi yang ramah lingkungan Tidak mencemari lingkungan dan sebagainya Kemudian juga kenapa kami buat proses produksi itu berkelompok diantara sesama ibu-ibu Itu untuk membuat mereka terbiasa bekerja sama Terbiasa tepoh saliro ya Terbiasa saling menghormati, kemudian saling membantu, saling belajar Itu bukan adalah untuk mencapai keselarasan secara sosial Nah ketika kami menggulirkan keselarasan finansial Kita juga menggulirkan semua dalam bentuk tabungan Supaya tadi ibu-ibu itu belajar juga tidak hanya belajar menghasilkan uang Tetapi juga belajar mengelola uang itu menjadi lebih seimbang Antara pengeluaran dengan pendapatan Nah mengetahui hal ini saya menjadi tertarik dan penasaran ingin mencoba sendiri sebetulnya Seperti apa rasanya ketika menganyam keselarasan ini Boleh nanti saya diajak ke tempat ibu-ibu ini? Oh boleh banget dengan senang hati ya Dengan kondisi kami yang apa adanya Nah ini mas Jito tempat ibu-ibu sering ngumpul bikin-bikin kerajinan koran yang tadi Wah ini sepertinya lagi pada serius ya Halo ibu-ibu semua Ini lagi bikin apa nih mak? Ini lagi bikin lampu Nah ini ada ibu Atma Beliau yang menjadi leader diantara ibu-ibu ini Kepala sukunya ceritanya Oke jadi siapa nih akan mengajari saya untuk membuat anyamannya? Oke ibu Atma ya berarti ya Jadi pertama apa sih ibu prosesnya untuk membuat anyaman ini? Jadi dari limbah koran dulu ya Dari korannya dulu Korannya dipotong Kan ada dua lembar Iya Satu lembar Satu lembar Terima kasih Selamat menikmati Banyak pengalaman dari Rancage Kita mendapat penghasilan Dan kita bisa silaturahmi sama ibu-ibu di warga saya Alhamdulillah banyak kesudaraan Ya ekonomi juga ketunjang gitu ya Buat ekonomi dapur gitu Hasilnya senang Banyak teman-teman senang Banyak duit senang Banyak duit senang Apalagi Kalau banyak ruang Kalau motivasi terhadap ibu-ibu sendiri agar supaya mereka tetap mau menjalankan ini semuanya Apa yang dilakukan? Yang berusaha kami bangun adalah nilai-nilai tadi di antara mereka Jadi bukan hanya dibangun skillnya atau keahliannya tetapi juga soulnya Kami sebutnya 2S ya Skill dengan soulnya Jadi ketika proses membangun skillnya Di situ juga terjadi proses membangun soulnya Membangun nilai-nilai Sehingga dari situ terbangun kepahaman bahwa mereka melakukan ini bukan semata untuk kenaikan finansial Tetapi juga lebih tadi untuk keselarasan hidup yang tadi Nah kalau orang sudah melakukan sesuatu dengan hati, dengan nilai-nilai Itu memang beda terasa mas Beda jiwanya beda gitu Dan itu juga tergambar di dalam produknya Menjadi lebih halus, lebih rapi gitu Karena di dalam produk itu mereka sisipkan juga impian-impian mereka, harapan-harapan mereka Kemudian sejauh ini yang menjadi indikasi bahwa Apa ya bisa dikatakan berhasil Apa yang memang sudah dilakukan oleh Salam Rancagi ini Kalau dibilang berhasil banget Juga belum saatnya kami bilang berhasil gitu ya Karena ini juga baru 5 tahun Untuk membangun sebuah nilai-nilai 5 tahun adalah proses yang sangat sebentar Tetapi boleh jadi mungkin kemudahan-kemudahan yang kami peroleh saat ini Menerima berbagai penghargaan, apresiasi Yang sejatinya itu adalah apresiasi untuk usaha mereka juga Itu cukup membuat kami sedikit berharap bahwa ini kedepannya akan semakin lebih baik lagi Pelajaran terpenting yang didapat selama 5 tahun ini apa Mbak? Pelajaran terpentingnya adalah bersungguh-sungguh di jalan kebaikan Karena ketika kita bersungguh-sungguh di jalan kebaikan Akan banyak tangan Tuhan yang membantu kita Sehingga kita akhirnya menemukan Saya selalu yakin kebaikan itu tidak pernah dibiarkan untuk sendirian Dia akan tumbuh dan berkembang Dia akan menjadi lebih baik setiap harinya Tugas kita hanya menjaga kesungguhan kita di jalan kebaikan tadi Tadi bahwa apapun keterbatasan yang kita miliki Kekurangan yang kita miliki Kalau kita yakin kembali Menemukan kembali bahwa diri kita cukup tangguh Untuk menjadi sesuatu yang luar biasa Itu bisa terwujud Tinggal ditebus saja dengan kesungguhan Jadi harapannya Kalaupun ini tidak membesar Tetapi perempuan-perempuan yang saat ini bersama kami Bisa menjadi perempuan-perempuan yang menginspirasi perempuan lain di belahan negeri ini Karena kami sangat percaya mengubah negeri ini Harus dimulai dari perempuan Kata rancage berasal dari bahasa Sunda yang berarti kreatif Meski terbuat dari limbah koran Hasil karya yang dihasilkan salam rancage mampu bertahan lama Anyaman koran dilapisi coating kayu yang berabahan dasar air dan tidak beracun Hasil kerajinan rancage telah mendapat tempat di pasar internasional Mampu mengekspor ke Jepang, Singapura, Kanada, dan Amerika Serikat Penghargaan yang diraih rancage dalam bidang pemberdayaan, pemanfaatan limbah, dan bisnis Berarti sudah bisa dibilang ya kalau sekarang ini atau bahkan ke depannya Sistem yang sudah disiapkan ini akan bisa mandiri secara financial? Harus, karena itu kenapa kami menamakan ini social enterprise Enterprise sebuah bisnis Tadi salah satu indikator dasarnya basicnya adalah Bisa membiayai seluruh biayanya dengan kemampuan sendiri Karena bagi kami penting sekali ketika kami menempa ibu-ibu ini dengan dignity Dengan rasa bermartabat, kemandirian, bisa mencapai sesuatu dengan potensi sendiri Maka kami sebagai lembaga juga harus memperlakukan hal yang sama Menempa lembaga kami juga dalam koridor itu, koridor kemandirian Mesti kan pengennya juga growing Kedepannya sebenarnya pengen membawa salam rancage ini ke arah yang lebih besar lagi seperti apa sih? Kalau mau dampaknya besar maka bisnisnya juga harus besar, harus grow tadi Jadi tahun ini dan tahun ke depan target kami memang scaling up bisnisnya Supaya skalanya naik, kalau skala bisnisnya naik tadi kami bisa menaikkan skala impactnya Nah salah satu apresiasi terbaik menurut kami adalah pasar ekspor Karena yang kami ingin, goal kami adalah membuat mereka bahwa yang kesederhanan yang mereka lakukan Tetapi dibarengnya dengan kesungguhan itu akan melahirkan tidak hanya apresiasi dari keluarga dan lingkungan sekitar Tetapi apresiasi dunia Dan saya yakin ibu-ibu ini, saya janjikan kesungguhan akan membawakan tidak hanya, tidak hanya nasional dunia akan membawa, akan beralih memandang ibu-ibu ini Berarti kan harus ada orang-orang juga yang ingin charge di tempat-tempat lainnya gitu, seperti apa sudah disiapkan? Jadi kebermanfaatan yang ajak harus dikelola oleh sebuah lembaga yang ajak gitu, sebuah lembaga yang profesional Nah karena itu kami sedang belajar bagaimana salam rancang itu dikelola secara profesional oleh orang-orang yang memang memiliki keahlian di bidangnya Nah untuk itu kami memang sedang membangun timnya, basic mereka bergabung tentu pertama karena visinya sama, visi kebermanfaatan terhadap sesama Kemudian juga basic eksportasinya, eksportisnya juga harus ada gitu Supaya tadi rancang ini jalan bukan hanya sekedar lembaga biasa, tetapi memang layak menyandang predikat enterprise Ya pemirsa, saat saya tadi berbincang dengan Aling Nur Naluri Dia berkata dan ia percaya bahwa mengubah Indonesia bisa dimulai dengan cara mengubah para perempuannya Untuk itulah salam rancage, terus mengajak para ibu rumah tangga untuk bisa diberdayakan Karena dengan demikian mereka tidak hanya bisa lebih baik secara finansial, tetapi juga dari segi kepercayaan diri Dimana atau di saat mereka bisa memberikan kontribusi bagi keluarga ataupun juga lingkungannya Dan ada hal yang sangat menarik untuk kita cermati, bahwa dalam merintis usahanya ini Banyak pihak-pihak yang ikut serta memuluskan dan membukakan jalan untuknya Karena dia percaya bahwa dalam melakukan kebaikan kita hanya perlu bersungguh-sungguh Karena sisanya tangan-tangan Tuhan lah yang akan memberikan lebih banyak peran disitu Semoga tayangan ini bisa menjadi inspirasi serta renungan bagi kita semua Terima kasih sudah menyaksikan Filantropi edisi kali ini Saya Nevan Dito undur diri, kita bertemu lagi minggu depan